Tensi timur tengah memanas setelah kelompok militan Palestina, Hamas melancarkan serangan ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 lalu. Serangan yang bermula dari tembakan roket itu membuat Israel geram, bahkan segera mendeklarasikan perang melawan Hamas, hal yang belum pernah terjadi sejak 1973. Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan melakukan pembalasan yang sangat besar kepada Hamas. Di sisi lain, Majin Ghassan Alian selaku pejabat di Pasukan Pertahanan Israel mengibaratkan serangan Hamas ke Israel seperti membuka gerbang neraka. Hamas, kata Alian, akan mendapat ganjaran atas serangan yang pada Senin 9 Oktober 2023 telah menewaskan sekitar 700-an orang di Israel. Hamas telah mengambil keputusan, dan Hamas akan memikul tanggung jawab dan membayar perbuatannya, ujar Alian dikutip dari CNN. Dari mana Hamas mendapatkan senjata? Serangan Hamas terjadi pada Sabtu pukul 6.30 waktu setempat yang menewaskan sekitar 200-an orang di Israel. Serangan tersebut menarik untuk diperbincangkan mengingat intelijen Israel disebut kecolongan dan ribuan roket yang ditembakkan Hamas mampu menembus sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome. Hamas sendiri dapat menyerang Israel karena mendapat sokongan persenjataan. Mereka juga memiliki fasilitas produksi senjata yang dapat memperkuat persenjataan bagi pejuangnya. Mereka juga memperkuat persenjataan bagi pejuangnya. Jangan lupa untuk menyerang Israel. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia